Tanya nantinya itu, Kak Abah kalau jadi, kalau jadi, saya nanti sudah siap lah ya. Ya siap ya? Pak Air Langga siap. Saya, ya, lenta. Harus siap. Terima kasih. Sampai segitu, saya pulang, kan jam setengah dua, saya sudah pulang ke kantor. Tahu-tahu saya dapat telpon jam setengah tiga. Saya diminta datang ke DPP Gokal. Apa pagi, Pak? Ajudan yang dapat, yaudah, saya bilang, kan, datang ke DPP Gokal. Jam empat saya datang. Di sana sudah ada pengurus kolkan-kolkan. Coba ceritain lagi konser kamu, gini. Saya ceritakan. Terus, kita dapat, saya. Di luar. Tandanya, Pak Yusuf, ada baju kuning, kata Ajudan. Tidak punya, Pak. Udah, dikinjemin. Makanya baju ini gombrong. Tidak apa, Pak? Yaudah, nanti tunggu aja, kan. Tahu, datang teman-teman dari PSI. Nah, begitu di teman-teman PSI. Ketua Umum dengan Pak Sikaisang, masih ke dalam taman. Kedua. Terus, saya tunggu di depan. Tahu, keluar, sudah keluar, memperkenalkan semua. Terus, saya mendarat, dipanggil. Terus, kamu ditunjuk untuk kalau Pak Sikaisang mau, katanya, ini wakilnya. Saya cuma bisa bilang, ini enggak salah, Pak. Saya enggak punya logistik. Logistik saya bukan buat bagi-bagi rakyat. Saya bilang, ini udah perintah. Oh iya, perintah saya tetap jalankan. Nah, kalau rakyat membutuhkan logistik sama saya, saya enggak pernah menjanjikan logistik buat rakyat. Saya menjanjikan, kesejahteraan kalian pasti akan lebih bayar. Sekolah gratis. Insya Allah, makan pun saya sudah melakukan. Warung Nasi Kuning Bapak Alun ini udah dari tahun 2018, dari Februari. Saya ditanya, konsepnya apa? Seluruh kelurahan saya bikin warung Nasi Kuning Bapak Alun. Dan itu warung Nasi Kuning bukan saya kasih gratis. Saya kasih dengan harga Rp. 3.000. Daripada saudara-saudara kita makan Rp. 10.000 setiap hari. Saya juga beli dari warung UMKM Nasi Kuningnya. Kami enggak pakai Keteri. UMKM kami berdayakan, kaum termarginal juga bisa kami bantu. Jadi win-win semuanya. Jadi kalau boleh bilang, kaum termarginalkan, kaum bu apa, Pak. Dia bisa makan dengan harga murah. Dan dia juga bisa ikut sedang. Dengan dia punya Rp. 10.000, biasa dia makan Rp. 10.000 di warung setempat. Dia cukup keluar Rp. 3.000, kami yang subsidi Rp. 7.000. Bahkan di Cianjur kita beli cuma Rp. 7.000, kami subsidi cuma Rp. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.